Intro Selamat petang, salam sejahtera. Isu had petang ini, Mahadir dan Muslihat di sebalik cadangan Kerajaan Alam Megaran. Berita sepenuhnya, Saya ingin mulakan tulisan kali ini dengan ketawa terbahak-bahak terlebih dahulu. Saya ketawa kerana Tun Mahadir Muhammad akhirnya mengakui beliau telah mencadangkan penubuhan Kerajaan Alam Megaran dalam pertemuannya dengan yang di Pertuan Agung petang tadi. Alasannya ialah kerana Megaran telah berjaya mengatasi krisis politik dan ekonomi pada tahun 1969 dahulu. Beliau yakin Kerajaan Alam Megaran juga mampu mengatasi masalah yang dihadapi negara ketika ini. Dengan penubuhan Kerajaan Alam Megaran, bermakna ia lebih ketat daripada darurat yang ada sekarang dan memungkinkan Parlimen terus digantung untuk tempoh yang lebih lama, tidak mustahil selama 2 tahun atau sehingga tahun 2023. Ertinya cadangan Tun Mahadir ini benar-benar mengarut kerana jelas berlawanan dengan keinginan rakyat yang mahu darurat segera ditamatkan dan Parlimen dibenar bersidang semula seperti biasa. Penubuhan Kerajaan Alam Megaran ini dengan sendirinya juga bermakna Tun Mahadir menolak pembentukan Kerajaan Baharu menggantikan PN yang mungkin diketahui oleh Anwar Ibrahim yang melibatkan PH, PN dan lain-lainnya. Lebih mudah untuk difahami ialah, idea Kerajaan Alam Megaran ini tujuannya, tujuan besarnya tidak lain hanyalah untuk menghalang Anwar daripada menjadi Perdana Menteri. Nampaknya dengan pelembagaan terbaru ini, Tun Mahadir akan terus hidup bersama dendam kesumatnya terhadap Anwar sehingga ke hujung nyawanya. Saya seterusnya ketawa lebih kuat lagi kerana Tun Mahadir juga mengakui beliau telah menawarkan dirinya untuk mengetuai Kerajaan Alam Megaran yang dicadangkan itu. Ini sudah berkali-kali masuk bakul angkat sendiri namanya. Oleh kerana Tun Mahadir menyatakan Megaran telah percaya mengatasi krisis politik dan ekonomi pada tahun 1969 dahulu bermakna kali ini beliau percaya hanya dirinya saja yang boleh menyelesaikan semua masalah dalam negara ini melalui Kerajaan Alam Megaran. Eh, ini nak menyelesaikan masalah negara atau untuk menghalang kemarahan Anwar? Semakin ternebak jelas, seumpama bersuluh di siang hari tujuan Tun Mahadir mencadangkan penubuhan Kerajaan Alam Megaran dan seterusnya mau dirinya mengetuai Kerajaan tersebut. Jadi Perdana Menteri 22 bulan selama ini pun kecau bilau dan huru hara PH serta negara dibuatnya bayangkan jika orang yang ada niat jahat terselindung ini diberi kuasa sekali lagi mengetuai negara ini melalui Kerajaan Baharu Alam Megaran dan tanpa Parlimen bersidang. Masalah negara belum tentu selesai. Agenda dendam peribadinya saja yang sudah berjaya dipenuhinya. Yang terdampak jelas juga di sini, walaupun tiada parti dan bilangan ahli Parlimen yang bersamanya kurang daripada jumlah jari jangan, kemeruk Tun Mahadir untuk berkuasa semula dan menghalang Anwar tidak pernah padam. Kali ini, melalui cadangan Kerajaan Alam Megaran dan dalam keadaan dirinya tiada parti dan tiada jawatan dalam Kerajaan. Ia sebenarnya jauh lebih buruk dan lebih teruk daripada menubuh Kerajaan dengan cara menubuh atap atau melalui pintu belakang. Bagaimanapun, dalam pertemuan dengan Agung itu, Baginda bertitah bahwa pembentukan Kerajaan Alam Megaran harus datang daripada Kerajaan sendiri. Dengan arti kata lain, Kerajaan Alam Megaran hanya mungkin menjadi kenyataan jika Mahiaddin sendiri yang mencadangkannya. Tak tahulah jika niat lain Tun Mahadir mencadangkan Kerajaan baru, Alam Megaran itu ialah supaya Mahidin menjadikannya kenyataan di mana Perdana Menteri sendiri yang akan mengetuainya. Maknanya, secara terselindung, Tun Mahadir mahu Mahiaddin terus kekal mengetuai negara ini. Kali ini melalui Kerajaan Alam Megaran yang akan disokongnya dan dalam masa yang sama niat menghalang lagi kemarahan Anwar turut telaksana sama. Menoleh ke belakang sejenak, bayangkan apa jadi jika Anwar setuju dengan perjanjian menjadikan Tun Mahadir sebagai Perdana Menteri hanya selama enam bulan saja selepas beliau meletakkan jawatannya pada tahun lalu. Ditulis oleh Sahbuddin Husin, 10 Jun 2021. Sekian, isu wangat petang ini. Jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye. Terima kasih.